Intro Bapak Ibu yang terkasih kembali dalam merenungan harian di KAI Kuitang Jumat 10 Juli 2020 Pembacaan pada hari ini dari Kitab Yoel 3 ayat 9 sampai 11 Yoel 3 ayat 9 sampai dengan 11 Maklumkanlah hal ini diantara bangsa-bangsa Bersiaplah untuk peperangan Gerakanlah para pahlawan Suruhlah semua prajurit tampil dan maju Tempalah mata bajakmu menjadi pedang Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak Baiklah orang yang tidak berdaya berkata Aku ini pahlawan Bergeraklah dan datanglah Hai segala bangsa dari segena penjuru Dan berkumpulah ke sana Bawalah turun ya Tuhan Pahlawan-pahlawanmu Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih Semoga Bapak Ibu Saudara Saudari dalam keadaan yang baik Jumat yang terkasih Saya teringat sebuah lagu rohani lawas Yang berjudul Give Thanks Karya Henry Smith Salah satu bagian liriknya yang berbunyi demikian Give Thanks With your grateful heart Give Thanks To the Holy One Give Thanks Because He's given Jesus Christ His Son Give Thanks With your grateful heart Give Thanks With your grateful heart Give Thanks Because He's given Jesus Christ His Son And now Let the weeks say I am strong I am strong Let the poor say I am rich Because of what the Lord has done for us Because of what the Lord has done for us I am strong I am strong I am strong I am strong Jumat yang terkasih Lagu yang baru saja dinyanyikan oleh Kak Purwati Hendak mengajak umat untuk bersyukur kepada Allah Dengan sepenuh hati Hal yang menarik adalah sebuah ajakan bagi mereka yang lemah untuk mengatakan bahwa mereka kuat dan yang miskin berkata bahwa mereka kaya Ini memperlihatkan sebuah pengakuan bahwa karya Tuhan Yesus menjawab setiap kelemahan atau keterbatasan manusia Perikop hari ini pun berbicara demikian Setelah pasal 3 ayat 1-8 Berbicara tentang hukuman bagi bangsa-bangsa asing karena menghina dan merendahkan bangsa Yehuda yang telah ditaklukkan oleh bangsa Babel Maka mulai ayat 9 Yuel menyampaikan tantangan ilahi bagi musuh Yehuda untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran melawan bangsa Yehuda Namun satu hal yang menarik disini Bapak Ibu Yang menarik adalah kelengkapan yang dipersiapkan yaitu memakai mata bajak dan pisau pemangkas Yang biasanya dipakai untuk bercocok tanam Dan lalu hal ini berubah menjadi senjata yang mematikan Bahkan orang yang tadinya merasa tidak berdaya Dia akan memiliki kesadaran bahwa dia kuat dan berkata Aku pahlawan Kuncinya ada pada ayat 11b Yaitu Tuhan yang bertindak mempersiapkan para pahlawan Luar biasa Bapak Ibu Jumat yang terkasih Adakah yang membuat Bapak Ibu Saudara Saudari khawatir Takut bahkan gentar Undanglah Tuhan untuk hadir dalam hati Bapak Ibu Saudara Saudari Undanglah Tuhan Yesus datang Di tengah-tengah keluarga kita Serahkanlah semua kepada Tuhan Segala proses kehidupan kita Segala pergumulan kita Segala masalah kita Dan Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk kita Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekuatiranmu Kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Itulah janji Tuhan bagi kita semua Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak Ibu Ialah kami mengucap syukur untuk cinta kasih yang selalu engkau berikan kepada kami Ya Bapak Sertai kehidupan kami hari lepas hari Berkati pribadi setiap kami Keluarga kami Orang-orang terkasih kami Kami serahkan semua proses kehidupan kami Hanya ke dalam tangan kasihmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Kami telah berdoa Give thanks With your grateful heart Give thanks To the holy world Give thanks Because he's given Jesus Christ ... Atataci Be thanks to the holy world With your én Pero If Krsek Ay minutes